DPRD Provinsi Jambi Jumat pagi kembali menggelar rapat paripurnaran perda RPJMD Provinsi Jambi 2021 hingga 2026. Paripurna tersebut mengagendakan penyampaian tanggapan atau jawaban Gubernur Jambi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas ran perda tentang RPJMD Provinsi Jambi 2021 hingga 2026. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan atau jawaban Gubernur Jambi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas ran perda tentang RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 pada Jumat 8 Oktober 2021 di ruang rapat gedung DPRD Provinsi Jambi. Rapat paripurna dipimpin kembali oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Burhanuddin Mahir dan dihadiri langsung Gubernur Jambi Al-Haris, Sekda Provinsi Jambi, para anggota Dewan serta Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui pembahasan terhadap ran perda tentang RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 yang mana juga telah dibentuk panitia khusus yang diharapkan dapat melakukan pembahasan serta pengkajian secara lebih mendalam. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Burhanuddin Mahir mengatakan, pembahasan RPJMD ini penting dan nantinya akan dilihat urgensinya dan apa-apa saja yang memerlukan studi komprehensif. Kemudian harus ada kunjungan kerja untuk mencari perbandingan dahulu agar pansus bisa bekerja dengan maksimal. Pembahasan itu nantikan akan dilihat urgensinya. Malah yang mana yang memerlukan ada studi komprehensif, kadangkali itu mungkin harus ada kunjungan kerja untuk mencari perbandingan dulu. Jadi biarlah proses itu bekerja dengan maksimal. Kok RPJMD ini penting? Betul. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas saran, dukungan, tanggapan, kritikan, dan pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Provinsi Jambi. Pembangunan dan masukan Dewan terkait dengan RPJMD di Jambi tahun 2021-2022 tahun. Tentu kami mencoba menjawab apa yang terjadi oleh masukan, saran, dan perlu medikasi Dewan. Intinya adalah kami perlu untuk mesin kuatkan RPJMD lebih mantap ini dengan harapan-harapan Dewan tentunya. Karena berhasilnya suatu RPJMD itu tergantung daripada pemahaman ataupun satu persepsi antara Dewan dan Pemerintah. Terima kasih sudah menonton!